Apa ini? Apa itu? Tanya mama aja yuk! Kak, kau ngasih selama negara Indonesia dari mana? Iya, kami juga mau tau. Gimana kalau menanya mama aja? Ayo! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai itu sekitar ada 8 nama sebelumnya. Jadi panjang sejarahnya. Dimulai dari abad awal ya. Abad-abad awal itu sekitar tahun 500-an. Nah, tahun 500-an setelah Mas Egi ya. 500 Mas Egi itu para pedagang dari Cina, dari Arab, dan dari India. Nah, itu mereka sudah mulai singgah di Indonesia. Tapi saat itu orang Cina menyebutnya Nanhai. Nanhai. Nah, Nanhai. Nanhai artinya kepulauan laut selatan. Nah, orang Cina, India, sama Arab kan bahasanya beda-beda semua gitu, ma. Nah, apakah mereka sebutnya sama semua Nanhai? Oh, enggak dong. Jadi kalau orang Cina menyebutnya Nanhai. Kalau orang India menyebutnya Dwi Pantara. Nah, kalau orang Arab menyebutnya Jasair Aljawi. Kalau orang Cina kan menyebutnya tadi apa? Anhui. Anhui. Anhui Nanhai. Kalau orang Cina menyebutnya Nanhai. Terus orang India menyebutnya Dwi Pantara. Dwi Pantara. Dwi Pantara. Berasal dari bahasa Sansekerta. Dwi Pah artinya pulau. Dan antara artinya seberang. Jadi pulau seberang. Pulau tanah seberang. Itu orang India ya. Nyebutnya Dwi Pantara. Jadi sudah ada dua nama nih ya. Nanhai. Dwi Pantara. Dan orang Arab menyebutnya Jasira Aljawi. Jasira Aljawi. Jasira. Jasira Aljawi. Oke. Jadi kita sudah dapat tiga nama nih. Di awal-awal Masehi ya. 500 Masehi itu. Sekitar 500 Masehi sudah ada tiga nama. Nanhai. Dwi Pantara. Dan Jasira Aljawi. Oke. Nah mereka. Dari India. Cina. Dan Arab ini. Sering berkumpul. Untuk melakukan perdagangan. Setelah itu mereka pulang ke negaranya masing-masing. Lalu datang lagi. Lalu nyebar lagi. Nah jadi ini kita sudah dapat tiga nama ya. Nanhai. Dwi Pantara. Jasir Aljawi. Kemudian ini kan sekitar tahun 500-an ya. 500, 600, 700, 800. Akhirnya pada tahun sekitar 1200-an itu berdirilah Kerajaan Majapahit. Tahu nggak Kerajaan Majapahit? Tahu dong. Tahu kan cerita Kerajaan Majapahit ya. Nah di Kerajaan Majapahit itu Indonesia disebutnya sebagai Nusantara. Nusantara. Sekarang kita semua kenal Nusantara gitu kan. Itu sebetulnya berasal kosa kata yang berasal dari kata jaman Majapahit. Nah tapi begitu Kerajaan Majapahit gubar. Kata Nusantara udah nggak pernah kedengeran lagi tuh. Terus kemudian pada tahun 1500-an itu bangsa Eropa mulai masuk ke Indonesia. Nah bangsa Eropa mulai masuk ke Indonesia dimulai dari bangsa Portugis. Nah Portugis tahu? Tahu? Tahu bola Portugis siapa? Portugal. Messi. Ronaldo Cristiano. Ronaldo Cristiano. Nah kemudian orang Eropa ini menyebut Indonesia dengan istilah Hindia Timur. Oke jadi kita sudah punya empat nama nih ya. Jadi Hindia Timur ya. Hindia Timur. Siapa yang memberi nama Hindia Timur? Tama orang Eropa. Iya orang Eropa. Oke terus kemudian apa keempat bangsa Eropa ini Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda itu mereka sebetulnya perjalanan mereka keliling itu keliling dunia itu untuk mencari negara yang penuh dengan rempah-rempah. Dan ternyata itu adalah Indonesia sini. Makanya akhirnya kemudian mereka berbutuh rebutan untuk mendapatkan Indonesia. Indonesia. Dan akhirnya dimenangkan oleh Belanda. Dan Belanda saat itu, jadi bukan negaranya ya, tapi perusahaan, salah satu perusahaan dagang yang sangat besar di Belanda, tapi dia mendapat legitimasi dari pemerintahan Belanda untuk mengolah. Nah, jadi akhirnya si perusahaan dagang belanda ini namanya VOC. Ya, VOC ini kemudian dia menang dari ketiga bangsa Eropa lainnya, akhirnya Indonesia dijajalah oleh VOC tadi itu ya, VOC tadi ya. Nah, jadi selama keempat bangsa Eropa ini ada di Indonesia, Indonesia punya banyak sebutan nih, mulai dari Indian Archipelago, Oost Indie, East Indies, atau Indies Orientalis, gak tau gimana tuh ya nyebutnya ya. Nah, jadi cukup banyak nama-namanya, tapi yang paling populer yaitu Hindia Timur. Nah, jadi yang paling gampang nyebutnya Hindia Timur, jadi mama sebutnya Hindia Timur aja ya. Kita rangkum pokoknya selama bangsa Eropa ada di Indonesia, itu nama Indonesia adalah Hindia Timur. Nah, tadi kan waktu awalnya namanya Hindia Timur ya, Hindia Timur itu saat bangsa Eropa menguasai dan mereka memperbutkan Indonesia tadi ya. Terus kemudian setelah dimenangkan oleh Belanda, namanya berubah, udah bukan Hindia Timur lagi, tapi menjadi Hindia Belanda. Pernah denger gak kata Hindia Belanda? Enggak, pernah denger. Oke, jadi Hindia Belanda ini merupakan kata-kata yang dipakai paling lama tuh. Jadi, sampai mulai dari tahun 1600-an itu, sampai akhirnya Indonesia Merdeka itu pakenya Hindia Belanda. Kenapa pake Hindia Belanda? Karena seperti menunjukkan bahwa ini kekuasaan wilayah Belanda. Nah, seperti itu ceritanya, jadi Hindia Belanda. Lalu kemudian, nama Indonesia itu muncul kapan? 17 Agustus. 17 Agustus. Oke, jadi akhirnya kemudian. Pada abad ke-19, jadi sekitar tahun 1800-an, itu ada seorang pengacara kelahiran Scotlandia namanya James Richardson Logan. Nah, tuh bacanya gimana tuh ya, James Richardson Logan dan temannya, koleganya yang seorang etnolog namanya George Windsor Earl dari Inggris. Nah, mereka itu kemudian mengusulkan nama baru untuk penduduk Kepulauan India. India ya, untuk Kepulauan India. Jadi, kita semua ini kan disebut Kepulauan India ya, bagi mereka itu. Terus, mereka mengusulkan nama Indonesia dan Malayunesia. Malayunesia? Iya, betul. Jadi, mereka mengusulkan dua nama, yaitu Indonesia dan Malayunesia. Nah, salah satu yang namanya Earl itu lebih mengusulkan nama Malayunesia. Nah, karena kan saat itu dihuni oleh mayoritas ras Melayu, ya kan, Indonesia ini. Jadi, dia lebih mengusulkan, yang si Earl itu lebih mengusulkan Malayunesia. Tapi, si Logan yang dari Scotlandia itu berpendapat kalau Indonesia lebih cocok. Tapi, saat itu Hindu ya, Hindu Indonesia itu lebih cocok katanya. Nah, terus, akhirnya si Logan ini, dia kan sering bikin jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal imiah. Nah, di dalam jurnal-jurnal imiahnya itu, dia konsisten menyebut Indonesia jadi Indonesia. Nggak tahu itu, dia salah nulis, typo apa gimana, tapi yang jelas dia menyebutnya selalu Indonesia. Nah, akhirnya tanpa disadari, banyak ilmuwan yang akhirnya mengikuti jejaknya. Seperti Adolf Bastian, itu juga mengikuti jejak si Logan ini, untuk menyebut Indonesia sebagai Indonesia. Oke, kalian pernah dengar kata Ki Hajar Dewantara enggak? Kayaknya pernah, ya. Jadi, Ki Hajar Dewantara itu adalah orang pribumi pertama, yang menggunakan kata Indonesia. Jadi, saat itu Ki Hajar Dewantara, dia diasingkan di Belanda, bersama dengan dua rekan lainnya. Terus, kemudian dia mendirikan kayak pers gitu ya, kayak perkumpulan, dan dinamakan Indonesia. Terus, kemudian, mulai dari Ki Hajar Dewantara itu menyebut kata Indonesia, akhirnya kata Indonesia itu dipakai secara nasional. Puncaknya pada tahun 1928, pada 28 Oktober, ingat enggak itu hari apa? Sumpah Pemuda, bukan? Betul, pada hari Sumpah Pemuda, kata Indonesia mulai digunakan secara dengan semangat. Ayo, kalian ingat enggak kata-kata Sumpah Pemuda? Kita buka yuk, kita bacakan. Oke, Kak, ini cari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kemudian secara resmi Indonesia disebut sebagai Indonesia, betul kata kakak tadi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana saat Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, menyatakan Indonesia. Indonesia. Oke, jadi itulah sejarah panjang, mulai dari nama-nama-nama-nama-nama-nama sampai akhirnya menjadi nama Indonesia. Paham? Paham. Jadi berarti tadi ada berapa nama ya, Ma? Satu, Nanhai. Dua, Tri Pantara. Dwi, Dwi, Pan, Pan, Tara. Tara, Dwi, Pan, Tara. Dwi, Pan, Tara. Oke. Tiga, Jalasair Aljawi. Empat, Nusantara. Lima, Hindia Timur. Enam, Hindia Belanda. Tujuh, atau Indo? Delapan, Indonesia. Jadi ada berapa? Delapan. Itu yang besar-besarnya ya, yang kecil-kecilnya tadi yang sudah disebut ya, jadi sebetulnya ada beberapa, tapi yang kecil-kecilnya Mama Desai abaikan biar nggak kepanjangan. Jadi oke, itu dia asal-usul nama Indonesia. Semoga video hari ini bermanfaat buat kalian dan juga buat teman-teman semua di rumah. Dadaaah! Jangan lupa, like, comment, and subscribe. Bye, 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 bye. Jangan lupa, quotes, query, kecil-kecilnya. Jangan lupa, כ